Intro Sama halnya dengan mitologi Yunani dan Romawi Mitologi Indonesia juga syarat akan kisah Dewi-Dewi dengan asal usul unik dan kekuatan supernatural yang diluar nalar Mengingat Indonesia sebagai negara bahari Kisah Dewi penguasa lautan pun menjadi salah satu mitologi Indonesia yang cukup populer dan diyakini keberadaannya Seperti misalnya mitos dan kepercayaan tentang Kanjeng Ratu Kidul bisa dikata masih tertanam sangat kuat dalam masyarakat Jawa Tapi tentunya bukan hanya milik Jawa Mitos Ratu Penguasa Lautan juga muncul dalam folklore masyarakat Nusantara lainnya Merujuk artikel berjudul berbagai mitos tentang laut mengungkap konsep hari bangsa Indonesia Karya sastrawan Yosef Yapitaum pada 2013 Sosok seperti Kanjeng Ratu Kidul muncul sebagai figur dengan beberapa nama yang tidak sama Mitos atau legenda yang berkenaan dengan Dewi-Dewi Laut ini juga bisa ditemui di Lombok, Aceh, dan Sumatera Utara Bagi kamu yang tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang mitos Dewi-Dewi Laut Silahkan simak vlog berikut ini Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh juga mengenal sebuah legenda bahu reksa lautan yang perkasa Dikenal sebagai legenda putri hijau Putri yang dikenal sangat rupawan ini menjadi penghuni sebuah negeri di dasar laut Konon lokasinya di sekitar pulau berhala Dikisahkan terdapat seorang putrinan cantik dari Kesultanan Delhi Putri hijau merupakan adik dari sang penguasa bernama Mambang Yazid Suatu saat datanglah lamaran dari Sultan Aceh untuk meminang putri hijau Sayangnya penawaran itu ditolak dan membawa sang musultan murka Sehingga mengirimkan bala tentara untuk memerangi Kesultanan Delhi Dalam perang yang berkecamuk itu muncullah sesosok naga yang ternyata perwujudan dari Mambang Yazid Naga tersebut membawa sang putri untuk dibawa ke dalam laut Dan disinilah singkasana baru sang putri hijau Sementara itu juga di Tanah Batak di kawasan pegunungan Mereka mengenal mitos Siboru Biding Laut Nama putri diduga sebagai sinonim dengan Kanjeng Ratu Laut Kidul di Jawa Legenda ini tidak terlepas dari kisah Raja-Raja Batak sebagai nenek moyang etnis tersebut Etnis buru di Pulau-Buru Kepulauan Maluku juga mengenal keberadaan Inakabuki Ratu yang bertahta di dasar Teluk Kayeli Masyarakat Lama Lera di Flores tidak terkecuali mereka menyebut laut sebagai Ina Fae Bale yang artinya Ibunda yang maharahim Ina Lefa atau Bunda Lautan Atau Ina Sorobudi atau Ibu yang memberi hatinya kepada anak-anaknya Dalam sastra orang Lama Lera Selain Ina Fae Bale, Laut juga disebut dengan nama Sedo Basahari Lolo atau Ibunda yang maharahim, maha pengasih Ibunda yang senantiasa mengandung, melahirkan, membesarkan, memelihara anak-anaknya Singkat kata, laut menyediakan semua kebutuhan manusia Sementara di Kalimantan Selatan ada kisah tentang Ratu Junjung Bui Masyarakat setempat meyakini bahwa Ratu Junjung Bui ini merupakan penguasa di Selat Karimata Konon, ia merupakan putri angkat dari Raja Tua Kerajaan Amuntai Uniknya, Sang Raja mendapatkan putri Junjung Bui Dari hasil pertapaan di Candi Agung Lalu menemukannya di dalam tumpukan buih di sungai Masyarakat etnis Sasak di Pulau Lombok hingga saat ini Masih menyimpan sebuah legenda yang bernilai sakral tinggi tentang putri Mandalika Putri Laut yang mengorbankan dirinya dan menjadi satapan penduduk setempat Dikisahkan ketika tumbuh dewasa, Sang Putri mendapat banyak lamaran dari beberapa kerajaan di Lombok Namun putri Mandalika tidak ingin memilih salah satu dari mereka Karena nantinya bisa menimbulkan perpecahan di daerah tersebut Sehingga Sang Putri memilih untuk terjun ke laut Ketika semua orang ikut terjun, mereka tidak menemukan jasad putri Mandalika Melainkan hanya muncul cacing yang disebut sebagai nyale Dalam ritual bau nyale, yaitu upacara menangkap sejenis cacing laut Masyarakat Sasak sampai hari ini mempercayai Cacing laut aneka warna yang muncul di permukaan air laut tersebut Ialah manifestasi dari putri Mandalika Setiap Februari-Maret selalu muncul banyak sekali cacing laut aneka warna ke permukaan air Dan menepi ke pinggir sehingga mudah ditangkap Cacing laut yang rasanya gurih ini menjadi makanan khas etnis dari Sasak Dan dipercayai sebagai pemberian dari putri Mandalika Di Pulau Dewata, mitos Dewi Laut juga ditemui AAKD seriu dari dalam disertasinya Persepsi masyarakat terhadap mitos Ratu Kido di pesisir Bali Selatan Dalam kajian wacana naratifnya mencatat bahwa masyarakat Bali memiliki dua versi prihal penguasa lautan Yang pertama adalah versi kejauhan yang disebut Kanjeng Ratu Kidul Yang kedua versi lain dari komunitas tertentu di Bali Yang mengenai Ratu Kidul sebagai istilah yang merujuk pada Dewi Pelindung dan Penjaga Sumber Mata Air atau Tirta Nama penyebutannya juga sangat beragam Seperti misalnya Dewi Danu, Dewi Gangga, Ratu Niang Sakti, Ratu Biang Sakti, Ratu Ayomas Manik Tirta, dan lainnya Beberapa artefak yang menenai kepercayaan masyarakat Bali atas Dewi Laut bisa dicumpai di hutan Segara Rupak Pantai Pengambengan, Pantai Rambut Siwi, Pura Segarawatu Klotok, Pura Dalempet, dan sejumlah tempat suci yang terletak di pesisir pantai Di beberapa daerah ini juga lazim ditemui ritual-ritual permohonan keselamatan kepada penguasa lautan Seperti upacara labuhan, ritual petik laut, larung laut, dan lainnya Bahkan di Pulau Dewata ini seperti layaknya Ina Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat Ina Grand Bali Beach Hotel juga memiliki kamar suci yang diperuntukkan khusus bagi Dewi Laut Bila di selatan ada Ratu Kidul, maka di utara terdapat Dewi Lanjar Dewi ini dikisahkan berasa dari pekalongan dengan nama asli Dewi Rara Kuning Karena merupakan seorang janda, dia disebut sebagai Dewi Lanjar Suatu hari dia sempat mendapat nasihat dari penembahan Senopati dan Mahapati Singgoranu Untuk menghadap Ratu Kidul demi memecahkan kegelisahannya yang menjanda dan tidak ingin menikah lagi Pertemuannya dengan Nyiroro Kidul inilah di mana dia ingin diangkat menjadi anak buahnya Karena itu ia dipercaya oleh Ratu Kidul untuk berkuasa di wilayah Laut Utara Merujuk artikel sastrawan Joseph Tia Pitaum seperti yang dijeparkan dalam vlog ini Pandangan berbagai etnis di Indonesia, laut pada umumnya dipandang sebagai ibu Berbeda dengan mitologi Hindu yang memenang laut sebagai laki-laki atau maskulin Di Indonesia sosok bahu reksa laut mendapat artikulasi feminim dan mengambil bentuk sosok perempuan Seperti halnya bumi, tanah, dan air Dengan demikian, laut juga merupakan unsur pengandung, pelahir, dan penyusui kehidupan Terima kasih telah menonton!